Terima kasih Untuk mengangkat satu buah pujian yang berjudul burung pipit yang kecil Jadi kamu dapat menyanyikan lagu ini di tempat kalian masing-masing Dalam hitungan ketiga kita akan menyanyikan lagu ini di tempat masing-masing Satu, dua, tiga Terima kasih telah menonton! 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 Kereta-kereta dan kuda-kudanya dilumpuhkan Dia menyuruh orang-orangnya untuk memotong urat nadi kaki belakang kuda-kuda itu lalu membunuhnya Pada akhirnya anak-anak bagian utara pun ditaklukkan oleh bangsa Israel Pada akhirnya kota pertama yang ditaklukkan di bagian utara oleh Suha adalah kota Hazor Di bawah kepemimpinan raja Anak-anak disini ibu mau mengajak kita semua untuk berefleksi bersama-sama Kita dapat melihat bahwa yang pertama manusia itu perlu bergantung kepada Allah Kita dapat lihat bagaimana bangsa Israel menumpaskan musuh-musuh mereka itu karena pertolongan dari Allah itu sendiri Allah lah yang membantu mereka untuk bisa memenangkan peperangan itu Kemudian yang kedua tidak ada kuasa yang dapat dibandingkan dengan kuasa Allah Sehebat apapun kuasa manusia Sebesar apapun jabatan manusia Kita dapat lihat raja-raja itu berkomplotan Mereka bekerja sama untuk menjatuhkan memusuhi bangsa Israel Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dari Allah itu sendiri Yang ketiga penghakiman hanya berhak dilakukan oleh Allah Tidak ada manusia yang berhak melakukan penghakiman Bahkan untuk menumpaskan orang-orang yang memusuhi bangsa Israel yang menentang kehendak Allah Itu pun karena kehendak Allah sendirilah Mereka itu dapat ditumpaskan, mereka dapat dikalahkan Karena sesungguhnya penghakiman itu hanya berasal dari Allah Anak-anak jadi sampai disini devosi kita Sekarang kita mau menutup tunungan kita hari ini Devosi kita itu di dalam doa Pertama-tama ibu mau mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa Yang pertama itu bagi bangsa dan negara kita Selanjutnya yang kedua kita akan mendoakan para petugas medis yang menjadi garda terdepan saat ini Yang menangani COVID-19 Kemudian orang-orang yang sakit di rumah sakit Baik itu sakit apapun Selanjutnya juga bagi orang-orang yang terkena dampak COVID-19 Baik di bidang pekerjaan mereka atau apapun itu Selanjutnya yang ketiga kita akan berdoa untuk kesehatan anak-anak sekalian Bapak Mama, keluarga kita yang ada dimana saja Kemudian kita juga berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Guru Selanjutnya yang terakhir kita akan berdoa untuk kegiatan HBL kita pada hari ini Anak-anak semua mari kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga Menurut syukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan saat ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami doakan Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan Sedang dilanda pandemi dan juga berbagai musibah Tuhan Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan Kepada pemerintah kami ya Bapak Baik itu di tingkat pusat ataupun di manapun itu, di daerah manapun Tuhan Kiranya setiap putusan yang boleh mereka ambil Bapak dapat menanggulangi setiap keadaan dan situasi Yang sekarang ini sedang kami hadapi di negara kami ini Tuhan Bapak kami juga mau berdoa untuk petugas medis ya Bapak Yang saat ini Bapak sedang berjuang juga di rumah sakit Bapak dengan peningkatan kasus COVID ini Tuhan Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada petugas medis Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit Tuhan Sakit apapun itu Tuhan kiranya Engkau yang sertai mereka Bapak Berikan mereka kekuatan dan pemulihan melalui setiap makanan dan minuman Serta perawatan yang boleh mereka laksanakan Tuhan Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di luar sana Tuhan Yang saat ini mungkin saja kehilangan pekerjaan Ataupun Tuhan yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam perekonomiannya Tuhan kiranya Engkau yang bimbing dan sertai Tuhan Apapun itu pergumulan Bapak di tengah situasi saat ini Kiranya Engkau yang tetap kuatkan iman mereka Kiranya Bapak Engkau tetap memberikan penghiburan Dan memberikan harapan kepada mereka Bapak Bahwa mereka masih selalu bisa menjalani kehidupan mereka di dalam Engkau Tuhan Bapak kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami Tuhan Untuk kesehatan anak-anak kami di kelas 3 dan kelas 4 Untuk kesehatan Bapak Mama Keluarga kami dimanapun mereka berada Serta Bapak Ibu Guru Tuhan Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai Bapak Mungkin ada beberapa yang sedang tidak enak badan Atau yang mengalami lemah tubuh Tuhan Kiranya Engkau yang kuatkan Melalui setiap makanan dan minuman Atau obat-obatan yang boleh dikonsumsi Tuhan Kiranya itu dapat memulihkan keadaan mereka Begitu juga kami Kiranya kami juga menjadi anak-anak yang taat Bapak Dalam protokol kesehatan Apalagi di situasi saat ini Kiranya Engkau yang bimbing dan sertai Tuhan kami juga mau berdoa untuk kegiatan HBL kami pada hari ini Engkau yang sertai kegiatan kami Tuhan Kiranya anak-anak kelas 3 dan kelas 4 Tuhan Dapat menjadi anak-anak yang taat dan bertanggung jawab Dalam menyelesaikan setiap kegiatan atau tugas-tugas Yang boleh mereka kerjakan Tuhan Inilah doa kami Hidang anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Mencap syukur padamu Haleluya Amin Anak-anak Jadi bagaimana? Jadi Perhatikan baik-baik Setelah ini kamu dapat melaksanakan kegiatan HBL kamu Dan jangan lupa Perhatikan baik-baik Jadilah anak yang taat dan bertanggung jawab Dalam setiap hal-hal yang boleh dikerjakan Baik itu sebagai seorang siswa Dalam kegiatan HBL ini Ataupun sebagai seorang anak di rumah Terima kasih anak-anak Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!